Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini Gara-gara membuang sampah sembarangan, seorang pria tega mencuri motor tetangganya Polisi dan Pertamina menyidak SPBE dan pangkalan LPG akibat kelamkan LPG 3 kg Pesawat tempur TNI Angkatan Udara membombardir markas musuh saat membebaskan Sandra Betugas gabungan dari Polda, Pertamina, Patran, Yaga, dan Hisu Wanamigas Lampung Rabu siang melakukan sidak ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG serta SPBE di Bandar Lampung Pada sidak ini petugas tidak menemukan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg Di antaranya di SPBE Campang Raya, pangkalan LPG di Kelurahan Kota Sepang, Kedaton, dan Sukabumi Di tiga tempat ini stok gas LPG 3 kg melimpah Masih tersupply dengan baik, pangkalan-pangkalan yang ada di bawah dari agen ini Masih tersupply dengan baik Sehingga terkait dengan supply untuk kebutuhan masyarakat Sementara itu pihak Pertamina menyatakan telah beberapa kali menambahkan kuota pasokan gas LPG ke SPBE Dari kebutuhan normal harian di Bandar Lampung sebanyak 45 ribu tabung gas LPG 3 kg Pertamina bahkan menjamin ketersediaan gas LPG untuk Hari Raya Idul Adha mendatang Pada saat ini untuk menjelang Hari Raya Idul Adha Kami dari Pertamina, selesai kata Lampung melakukan penambahan supply Khususnya pada saat ini kita berbicara di Pasar Bandar Lampung Kita telah melakukan penambahan supply di tanggal 1 Juni kemarin Kemudian di tanggal 1 Juni kemarin Dan nanti di tanggal 16, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha Nah, total penambahan yang kita supply untuk di 3 tanggal yang tersebut itu Sekitar 90 ribu tabung LPG 3 kg Yang artinya di mana 90 ribu itu hampir 2 kali lipatnya Dari supply harian kita di kota Bandar Lampung Secara hitungan matematis, kami dari Pertamina Merasa ini sudah sangat cukup untuk melayani keuntungan masyarakat Hasil sidak ini bertolak belakang dengan kondisi di tengah masyarakat Yang justru kini sedang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg Stok gas LPG dinyatakan melimpah, namun langka di tengah masyarakat Dengan kondisi tersebut, warga menduga ada penyelewengan distribusi Atau penimbunan gas LPG 3 kg Yang harus segera diungkap dan diselesaikan oleh polisi dan Pertamina Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg sangat dirasakan oleh para pedagang makanan di Bandar Lampung Mereka menyatakan gas LPG 3 kg saat ini masih ada Namun sulit didapat karena banyak warung langganan mereka yang kehabisan stok Ini dikatakan oleh sejumlah pedagang gorengan Yang berjualan di Jalan Rapi di Balau, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Panjung Senang Mereka menyatakan kelangkaan gas LPG telah terjadi sejak satu bulan lalu Sejak langkah pasokan LPG ke pedagang berkurang drastis Untuk mencukupi kebutuhan berjualan, mereka mencari tambahannya dengan keliling ke warung-warung Para pedagang makanan menyatakan tidak beralih ke gas LPG tabung besar Karena harganya tidak terjangkau Dan tentunya tidak imbang dengan keuntungan yang akan didapat sebagai usaha mikro dan kecil merengah atau UMKM Merasakan sekali dampaknya terutama ya setiap hari keperluan kita kan banyak kan Untuk goreng-goreng ini hampir 5-6 nyari ke warung-warung agak sulit Mohonlah setelah yang berkait untuk menyelesaikan masalah ini Karena semakin langkah, semakin hari, semakin susah dicari Karena ini kebutuhan masyarakat kecil menengah Kita harap yang bersangkutan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat Karena sudah terlalu lama banget lah Saya sulit mbak Tapi sekarang mudahnya sudah memaham Kita jari-jari di warung-warung saja Tapi Biasanya Areanya hanya berdua lima gitu 26 Kita tetap membeli ya Tetap membeli, ya gimana lagi Mas Egan Para pedagang makanan medesak pemerintah dan Pertamina Segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg Jika ini dibiarkan berlarut-larut Bukan hal tidak mungkin usaha mereka akan bangkrut JV Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Kelangkaan gas LPG 3 kg di Bandar Lampung belum teratasi Kali ini kami mengajak Anda mengikuti salah satu ibu rubah tangga bernama Rohila Warga Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang akan membeli gas LPG 3 kg Dengan membawa tabung kosong dan foto kopi KTP Rohila berjuang dengan berjalan kaki keliling ke warung-warung mencari gas LPG Di dua warung dekat rumahnya Rohila tidak mendapatkan gas LPG sebab stoknya habis Bahkan telah terjadi sejak lebih dari sepekan Lelah Rohila akhirnya terobati di warung kelima yang dihampirinya Ia akhirnya mendapatkan gas LPG 3 kg di warung yang berjarak sekitar hampir 1 km dari rumahnya Gas LPG 3 kg dibelinya dengan harga 20 ribu rupiah Maksudnya bagaimana bu? Udah waktunya masak, nanti gasnya gak ada, carinya Susah nyarinya, keliling-keliling Trading kemana aja bu? Udah ke atas, ke beringin Yang gak ada Nah ini baru saja tadi dapat? Iya, dapat Kalau penerapan KTP ini seperti apa menurut ibu? Tepat sesara Menurut pedagang Kelangkaan gas LPG 3 kg sejak beberapa pekan terakhir Akibat adanya pengurangan kuota pasokan dari pangkalan Mereka tidak tahu penyebab pastinya Dan para pedagang pun hanya bisa pasrah dengan hal tersebut Gas waktu itu silangka Jadi kita itu cuma dapat jatah gas itu 8 8? Iya, cuma gas itu 8 Biasanya? Biasanya kita kadang 14-15 kadang dikasinya Itu dalam satu minggu itu dua kali pengiriman Alasannya kenapa Pak? Karena emang kita dijatah Dijatah Karena dia juga dapat bagiannya sedikit Jadi kita perlangganan itu kan dijatah juga Yang penting merata Dijatah dari pangkalan atau agen? Iya, jadi dari agen Kelangkaan gas LPG 3 kg menyusahkan warga Sebagian warga yang tidak mendapatkan gas LPG 3 kg terpaksa beralih memasak menggunakan kayu bakar Ini karena memasak demi makan tidak bisa ditunda Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Setelah menderita selama puluhan tahun akibat jalan rusak Warga Dusun Sukaraja, Desa Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat bisa tersenyum Pasalnya jalan pertanian sepanjang 280 meter dengan lebar 3 meter ini Akhirnya diperbaiki dengan dana desa Menurut warga, sebelumnya mereka merasa kesulitan Mengakut hasil kebun seperti kelapa, pepaya, pisang, padi, hingga getah dabar mata kucing Padahal total hasil bumi desa ini mencapai ribuan ton setiap tahunnya Ya, ada kebun Mau kemana? Mau pulang Mau pulang Bu, gimana kondisi jalannya saat ini bang? Saat ini bagus, dulunya jelek Gimana jeleknya bu dulu? Becek Kayak yang jalan arah kebun tadi ya? Iya Sekarang? Udah bagus, separuh Ini karena dimudahkan untuk akses ke kebun dan ke sawah Selain akses jalan ke kebun dan ke sawah, ini akses mana lagi jalan ini Pak? Jalan ke ini Pak, jalan ke pengkalan Sebelumnya kondisi jalan ini seperti apa Pak, sebelum dibangun? Waduh Pak, rusak parahnya Pak Seperti apa parah? Parah, kalau motor semacam ini Pak, ini bisa mater-mater Pak Matar-mater Warga berharap seluruh jalan desa mereka bisa diperbaiki Karena jalan ini kerap dilintasi kendaraan besar Dan jadi jalur utama ditribusi hasil kebun untuk dibawa ke Lampung Barat, Bandar Lampung, hingga Bengkulu Selama ini jalannya agak berlobang, licin Untuk mengeluarkan pendapatan pertama padi Dua, Kalifornia, kelapa, dan damar mata kucing juga Mudah-mudahan dengan adanya jalan ini bisa bermanfaat dan bisa memudahkan mengeluarkan pendapatan tani Perbaikan jalan menggunakan dana desa ini Karena warga yang menanti bantuan dari Pemkap dan Pemprov tak kunjung datang Warga mendesak bupati dan DPRD Posisir Barat tidak abai dengan jalan rusak Rosandi melaporkan dari Posisir Barat